ya semuanya kembali lagi bersama saya baiklah pada video kali ini saya akan membuat charger kaki yang 12V dari tas handphone atau cas smartphone dan ini casnya cas Xiaomi 5V 2000 miliampere atau 2 Ampere dan kabel USB ya dan inilah alat bantunya yaitu step-up powerbusters ya Hai bisa dibeli dengan harga Rp12.000 saja di marketplace yang pertama saya akan ukur dulu dengan yang keluar dari charger smartphonenya dan cari kabel yang positif dan negatif output dari charger HPnya ya cukur ya outputnya 5V ya dan warna yang biru ini positifnya dan yang warna orange negatifnya ini bisa lepas kembali kemudian ini saya lakukan penyolderan ya jadi dari kabel USB atau dari casnya yang positif kita solder pada tegangan tegangan in ya in tegangan positif dan sampai terbalik ini sudah ada tandanya V plus in ya dan yang ini V min in ini tegangan masuk plus dan tegangan masuk negatif ya ini sudah terus ada dengan baik ini kemudian kita persiapkan capit buaya ya serta kabelnya dan ini nanti yang terhubung ke aki kemudian kita lakukan sama seperti tadi kabel yang dengan out ya negatif jual soldier pada dengan out negatif ya jangan sampai terbalik juga kurang panas ya soldernya yang kabel merah pada tegangan out positif ya tegangan keluar yang positif ini sudah soldernya sudah terus ya siap kemudian cari jahitnya saya hubungkan ke listrik ya setiap listrik saya hubungkan ini terlihat semua ya teman-teman saya terlihatkan semua kabelnya lalu lalu saya akan ukur ya pakai fonmeter digital yang merah positif yang hitam pada negatif dan ini sudah tersetting 10 full ya sudah step up saya akan setel ya ini kekiri itu menambah ya menambah tegangan kemudian kalau ke kanan dia menurunkan turun ya jadi mentoknya pada 4,96 atau 5 volt tadi jadi powerbuster ini hanya bisa menaikkan ya ini tidak bisa mendukungkan tegangan hanya bisa menaikkan dan kalau diputar kiri dia akan naik terus saya mencari tegangan ya yang ideal untuk charge aki itu sekitar 13 sampai 15 volt ya ini saya coba untuk dengan 14 volt saja saya lepas dulu kemudian saya akan ukur tegangan aki atau baterai 3,5 ampere ya pegangannya cuma 9,2 9,4 atau 9,5 sama ya kalau dipaksa kalau di charge dia peran akan naik ya jadi saya lepas dulu begitu juga dengan fullmeter saya lepas saja biar tidak memakan arus ya jadi saya akan naikkan kembali tegangannya saya akan naikkan ke 15 volt biar biar ngecasenya agak lebih cepat 15 ya kemudian kemudian saya akan lakukan pengecasan ya yang merah pada kutub positif dan yang hitam pada kutub negatif ini ini akan saya lakukan pengecasan ya sekitar 5 sampai 7 jam ya ini saya kasih biar saja dulu saya charge ini setelah 7 jam sekitar 7 jam lakukan pengecasan dan saya akan ukur ya 3 meter tadi sekitar 9 volt ya ukur nah teman-teman sudah 12,1 volt ya jadi sudah terisi akinya tegangan sudah normal jadi 12,1 volt ya mungkin itu saja dari saya semoga video ini mengembat sampai kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati